Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Kuala Allah ta'ala fil quranil adhim Bahwa sdaqul qa'ilin A'udhu billahi min ashadranji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Kita masih bisa bersuah bertemu Dalam acara pembacaan dan penjelasan kitab Fatul Qorib Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kitab Dalam bab atau dalam tema Puasa-puasa yang diharamkan Penulis kitab Fatul Qorib ini mengungkapkan Dengan ungkapan Wa yahrumu siyamu khom sati ayyamin Al-aidani wa ayyamit tashriki Wa yahrumu dan haram Siyamu khom sati ayyamin Puasa lima hari Al-aidani Dua hari raya Yaitu hari raya idul fitri dan idul adha A'i sawmu yaumin Yaumil idil fitri wa idil adha Wa ayyamin tashrik Dan kuasa pada hari tashrik Wahia dan dia Yaitu ayyamin tashrik Astalah satu Yaitu tiga hari Al-la tiba'da yaumin nahar Yang setelah hari nahar Yaitu hari kurban Hari raya kurban Dalam bab ini Penulis Fatul Qorib Menjelaskan bahwa Ada lima hari Dimana Kita diharamkan untuk berpuasa Yang pertama Al-aidani Yaitu Hari raya idul fitri Kemudian hari raya idul adha Wa ayyamin tashrik Yang tiganya adalah Ayyamu tashrik Yaitu tanggal Sebelas Dua belas Dan tiga belas Zulhijjah Nah ini Di lima hari ini Semuanya Diharamkan kita berpuasa Pada hari itu Semuanya adalah Berdasarkan Berdasarkan dari Hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Dan juga ada hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Hadis yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Yaitu hadis Yang menjelaskan Tentang keharaman Atau larangan Kita berpuasa Pada Hari raya idul fitri Dan idul adha Naha Rasulullah Sallallahu salam Ansiyami Yaumaini Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melarang kita Dari berpuasa Dua hari Yaumil fitri Wa yaumil adha Yaitu Hari idul fitri Dan Hari idul Adha Kemudian Kita juga Dilarang Atau Haram Berpuasa Pada Ayamu Tashrik Ayamu Tashrik Yaitu Pada tanggal Sebelas Dua belas Dan tiga belas Julhijjah Hal itu Berdasarkan Dari hadis Yang direwetkan Oleh Imam Muslim Bahwa Nabi Menyatakan Inna Yaumu Uklin Wasyurbin Wadzikrilah Bahwa Rasulullah Menyatakan Bahwa Yaumu Tashrik Atau Ayamu Tashrik Adalah Yaumu Uklin Ayamu Uklin Yaitu Hari Berpesta Makan Wasyurbin Dan Minum Wadzikrilah Dan Berdikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis Dilihatkan oleh Imam Muslim Kemudian Penulis Patul Kalim Melanjutkan Wayukrohu Tahriman Saumu Yaum Shaki Wayukrohu Dan dimakruhkan Tahriman Dengan Makruh Tahrim Apa Saumu Yaum Shaki Berpuasa Pada Hari Shak Hari Ragu Hari Gamang Bila Sababin Dengan Tanpa Sebab Yak tadi Saum Mahu Yak tadi Yang mendorong Saum Mahu Untuk Berpuasa Illa Ayuafiko Adatan Lahu Kecuali Ayuafiko Dia Sesuai Atau Kebetulan Bertepatan Adatan Dengan Kebiasaan Berpuasa Pada Yaum Musyak Dalam hal Ini Menurut Penulis Fatul Korim Nyatakan Bahwa Makruh Kita Berpuasa Dengan Makruh Tahrim Makruh Tahrim Itu makruh Yang mendekati Pada Keharaman Tetapi Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Haram Berpuasa Pada Yaum Musyak Tetapi Justru Ada Sebaliknya Menurut Imam Ahmad bin Hambal Justru Wajib Berpuasa Pada Yaum Musyak Itu Puasa Ramadan Tetapi Hal ini Bersilisih Dengan Menyelisihi Hadis Yang Sudah Jelas Yaitu Fa'ingum Ma'alikum Fakmilo Aiddata Syabana Talatina Fa'ingum Ma'alikum Apabila Kalian Ditimpa Langit Mendung Ditimpa Langit Mendung Fakmilo Aiddata Syabana Maka Sempurnakanlah Hitungan Bulan Syabana Setelah Yaitu 30 hari Nah Dalam hal ini Menurut penulis Fatul Qorib Bahwa kita Makruh Berpuasa Makruhnya Makruh Tahrim Berpuasa Pada Yaumushak Yaumushak Itu kapan Yaitu Pada Tanggal 30 Syabana Kenapa Kenapa Disebut Syak Karena Disana Hari Ragu Ya Hari Ragu Manusia Atau Umat Islam Masih Ragu Apakah Tanggal 30 ini Sudah Masuk Waktu Ramadan Bulan Ramadan Atau Belum Dan Manusia Membicarakan Memperbincangkan Tentang Hari itu Memperbincangkan Ada Di antara mereka Yang melihat Hilal Ini hanya Berita Simpangsyur Masih berita Simpangsyur Itu makruh Puasa Pada Yaumushak Itu Kecuali Ila Ayuaviko Adatan Lahu Kecuali Artinya Tidak Makruh Puasa Pada Yaumushak Itu Apabila Ayuaviko Adatan Ia Berkepatan Ya Adatan Kebiasaan Berpuasa Artinya Bahwa Dia terbiasa Berpuasa Sebelum Yaumushak Itu Misalnya Berpuasa Sunnah Sedan Kemis Atau Puasa Dia sengaja Puasa Kodo Ramadan Atau Puasa Nazar Atau Mungkin Saja Puasa Kodo Sunnah Puasa Sunnah Pas Bertepatan Dengan Yaumushak Pada hari Syak Itu Tanggal 30 Syakban Maka Dia Boleh saja Berpuasa Disini Dinyatakan Kaman Adatuhu Kaman Adatuhu Seperti Orang Adatuhu Yang Biasanya Yang Kebiasaannya Siam Siam Dia Berpuasa Sehari Dan Berbuka Sehari Berarti Dia puasa Daud Puasa Nabi Daud Puasa Sehari Puasa Sehari Tidak Sehari Puasa Sehari Tidak Itu disebut Puasa Nabi Daud Atau Misalnya Puasa Senin Kemis Pas Kebetulan Ya Kebetulan Pas Puasa Senin Kemis Itu Kebetulan Itu Ada Di hari Yaumushak Tanggal 30 Syakban Maka Boleh-boleh Saja Seperti Itu Walahu 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 Siamu Yaumushaki Aydon Ankodoin Wanadrin Gitu Walahu Dan Dia Diperbolehkan Juga Berpuasa Ya Pada Yaumushak Pada Hari Syak Itu Berpuasa An Kodoin Puasa Kodo Awnadrin Atau Puasa Nazar Atau Misalnya Mengkodo Puasa Sunnah Karena Ada Sebagian Ulama Yang Mengatakan Boleh Untuk Memkodo Puasa Sunnah Seperti Itu Kemudian Penulis Patul Qari Menjelaskan Bahwa Yang disebut Dengan Yaumushak Adalah Yaumushak Yaitu Tanggal Hari Tanggal 30 Syakban Min Syakban Dari Bulan Syakban Itu disebut Yaumushak Jadi Yaumushak Itu Hari Tanggal 30 Bulan Syakban Karena Karena Pada Saat Itu Manusia Memperbincangkan Tentang Apa Ada Yang Melihat Hilal Berita Berita Yang Simpang Syur Ada Yang Melihat Hilal Dan Sebagainya Kemudian Penulis Patul Qari Melanjutkan Ida Lam Yuro Al Hilalu Lailataha Disebut Yaumushak Itu Yaitu Yaitu Tanggal 30 Syakban Ida Lam Yuro Hilalu Apabila Tidak Terlihat Hilal Atau Bulan Lailataha Pada Malam Tanggal 30 Itu Jadi Malam Tanggal 30 Tidak Terlihat Hilal Tidak Terlihat Hilal Masuhi Kemudian Apa Siangnya Itu Tidak Mendung Cerah Langit Cerah Watahadasan Nasuh Biru Yatihi Kemudian Manusia Memperbincangkan Tentang Melihat Hilalnya Itu Disebut Yaumushak Tetapi Apabila Di Malam Tanggal 30 30 Syakbannya Itu Sudah Terlihat Hilal Sudah Terlihat Bulan Sudah Terlihat Bulan Maka Itu Bukan Termasuk Hari Atau Yaumushak Lagi Di Siangnya Itu Tanggal 30 Tapi Sudah Termasuk Masuk Bulan Ramadan Disini Dalam Hasriah Bajurin Disebutkan Men Amma Amma Ida Ruyal Hilalu Apabila Terlihat Hilal Laila Taha Pada Malam Tanggal 30 Maka Pada Hari Maka Pada Siang Itu Bukan Disebut Juga Dengan Yaumushak Lagi Tetapi Bal hua min romadona Tetapi ya termasuk bulan Romadon Jazman itu sudah pasti Sudah pasti kalau terlihat hilal Di malamnya Maka sudah pasti Maka siangnya itu tanggal 30 Sudah masuk Bukan tanggal 30 tapi Sudah masuk bulan romadon Tanggal 1 Berarti sahabannya cuma ada 29 hari Karena dalam kalender Islam itu Kalender Islam dalam hijriah itu Tidak ada yang Tanggal 31 Tidak seperti masehi Kalau dalam hijriah itu tidak ada tanggal 31 Yang ada tanggal 29 Atau tanggal 30 Dan juga dia Belum melanjutkan Sebaliknya apabila Tidak terlihat hilal Layalah tahap pada malamnya Pada malam tanggal 30 Malam tanggal 30 Walam yatahad dasan nasu Walam yatahad das Dan manusia pun tidak memperbincangkan Biru yati tentang melihat hilal Maka hari itu Tidak disebut juga dengan Yaumushak Hari itu tidak termasuk Yaumushak Jadi malam tanggal 30 nya tidak terlihat hilal Kemudian manusia tidak memperbincangkan Tentang melihat hilal Maka harinya itu Yang tanggal 30 itu Tidak disebut dengan Yaumushak Tapi apa? Masih termasuk bulan Syakban Tanggal 30 Ya tidak syak lagi Tidak ragu lagi Karena tidak ada yang membincangkan Masalah bulannya itu Masalah bulannya itu Melihat bulannya Walam yu'lam adlun Dan juga tidak Ada satu orang pun Yang dianggap adil Ya melihat hilal Melihat hilal Au syahida Au syahida Biru yati Atau ada Yang menyaksikan Ada pihak yang menyaksikan Melihat hilal Pihak tersebut adalah Sibyanun Anak-anak Kemudian Au abidun Atau Budak Para budak Au pasakotun Atau Orang-orang Pasik Jadi Kesimpulannya Bahwa Yaumusyak Kita Makruh Berpuasa Makruh Makrutahrim Berpuasa Pada Hari Ragu Yaumusyak Tanggal 30 Syakban Apabila Di malam Tanggal 30 Syakbannya itu Sudah terlihat Hilal Maka siangnya Tanggal 30 Itu bukan termasuk Bulan Syakban Tetapi sudah masuk Tanggal 1 Bulan Ramadan Dan sebaliknya Apabila di malam Tanggal 30 Syakbannya itu Tidak terlihat Hilal Kemudian manusia Tidak memperbincangkan Ada yang melihat Hilal Maka itu bukan termasuk Yaumusyak lagi Jelas Itu masih Termasuk Bulan Syakban Itu tanggal 30 Demikian saja Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahan ada Manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax